selamat menikmati ini akan membuat hari kalian menjadi cerah oke apa dia namanya nah ini bolu kukus kelapa gula merah tapi nanti saya mau bikin kayak ada layer line warna kayak gitu ya oke bahan-bahannya nanti seperti biasa saya akan masukin ke dalam video jadi langsung aja ini mempersingkat waktu ada telur, nah ini ada air keliatan ya tuh air, ini air untuk saya larutin gula merahnya karena nanti mau bikin jadi sirup gula merah ada tepung terigu tepung jagung, gula pasir nah ini kelapa parut, pastiin kelapa parutnya harus cantik kayak gini ya nah ini nanti kita bakal kukus dulu ada minyak dan ini kita pengembangnya pakai SP atau TBM ya kalau Indonesia, nah kalau disini biasanya kita panggilnya ovalet oke itu-itu aja bahannya, sekarang kita akan lanjut ke step pertama oke yang pertama kita mau mencairkan dulu gula merahnya ini ada gula merah kalau kalian gak ada gula merah serbuk kayak gini, kalian boleh pakai gula merah biasa nanti kalian tumbuk atau kalian serut dulu ya nah ini saya masukin air sedikit aja, karena memang kita mau jadiin bener-bener sirup ini kita pakai api kecil aja sampai dia betul-betul larut nah ini kenapa saya bikin ini dulu pertama karena kita mau dia dalam keadaan dingin ya teman-teman ya oke ini kita bisa tinggal sekarang kita akan mixer bahan untuk bolu atau keknya kita pecahkan 4 butir telur lalu kita akan campur dengan gula pasir dan 1 sendok teh TBM SP atau ovalet ini kita mau langsung mixer dengan kecepatan tinggi oke kita langsung mixer dengan kecepatan tinggi ya langsung ke step paling tinggi di mixer yang kalian punya guys halo hi guys guys lagi seru nonton video ya tapi sebelumnya saya mau minta tolong dulu untuk kalian yang belum tekan subscribe kalian sekarang boleh lihat di bawah layar video kalian nah disitu ada tombol merah yang tulisan seperti ini subscribe kalian boleh tekan karena ini gratis setelah kalian tekan ini kalian boleh juga tekan gambar lonceng gambar lonceng ini kalau kalian sudah tekan jadi kalian tidak perlu lagi mencari youtube channel saya karena kalian akan mendapatkan semua notification video yang saya upload bila kalian sudah melanjutkan nonton video ini kalau kalian suka jangan lupa untuk share ke semua sosial media yang kalian punya dan tekan like ya dan kita tungguin komentar kalian oke udah sampai kental berjejak gini ya kayak dia gak jatuh gitu sekarang kita mau masukin tepung terigu dan tepung jagungnya ditambah minyak ini kita akan mixer pakai kecepatan rendah aja oke kalau sudah ini saya mau ambil adonan ini sedikit aja untuk memberi layer atau memberi warna saya bakal taruh di dalam plastik atau peping bag ya karena kalau warna sirup gula merahnya sudah tercampur karena warna digelap jadi kita akan susah untuk memberi campuran warna lain gitu nah ini kalau kalian gak mau ada campuran warna lain kalian terus aja bikin yang untuk gula merah ya nah ini sekarang kita mau masukin sirup gula merahnya dan kita akan aduk balik pakai spatula sampai tercampur rata pengukus harus sudah nyala ya oke teman-teman untuk mempermudah adonan yang gula merah tadi sudah masuk ke tempat ini dan yang ini untuk yang adonan putihnya nah saya pakai loyang plastik seperti ini karena mau kukus nah jadi saya akan mengikuti corak belakang ini untuk memberi hiasannya nah ini semua tergantung kreasi masing-masing ya ini yang pertama saya akan masukin gula merahnya dulu ini saya memakai loyang diameter 21 cm ya nah ini kita bakal kukus dulu sebentar kira-kira 5 menit aja terus kita bakal timpa lagi sama adonan putihnya oke nah ini sudah kita kukus kira-kira 5 menit sekarang saya mau tuangin untuk yang putihnya adonan putihnya oke sudah seperti ini kita bakal mau kukus lagi dulu ya oke yang putih ini tadi kira-kira 2 menit aja karena dia sedikit dan sekarang saya mau nuangin lagi adonan yang gula merahnya untuk menutupi semua oke gula merahnya sudah habis sekarang kita bakal masukin yang putih-putihnya untuk penghabisan ya ini benar-benar dekorasinya ikut cita rasa kalian ya teman-teman ya oke kalau sudah saya cuma mau tarik gini aja oke jadi jadi sekarang kita bakal kukus kira-kira 20-30 menit oke guys ini jadinya nah ini tampak bagian atas ya yang tadi saya kasih corak tapi nanti saya mau balikin ke kalian juga nih untuk tampak belakangnya yang saya hias tadi tapi gimana dong udah hias atas bokeh gini semuanya cantik nah yang paling penting kalian harus lihat rongga-rongga ini bintik-bintik ini menandakan bahan penaiknya itu menjadi ya teman-teman ya jadi memang dijamin dia benar-benar lembut oke dan dimakannya sama kelapa kukus kelapa parut kukus oke sekarang kita balik dulu ya kita mau lihat hasilnya nah ini yang tampak ininya ya guys tampak belakangnya gitu yang tadi kita hias jadi bingung guys mau tampak belakang atau tampak depan ya apapun itu yang penting hasilnya memuaskan nah gitu cantik banget oke yang udah nonton videonya jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya dan tinggalin komentar karena saya benar-benar menunggu komentar kalian benar-benar menunggu